Sidang putusan cerai Ruben Onsu dan Sarwenda digelar hari ini Terima kasih sudah menonton Ambang perceraian Sebab sidang cerai suami istri itu dijadwalkan kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari ini Adapun sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda kali ini beragendakan pembacaan putusan Putusan atas gugatan ini akan dibacakan pada 24 September Kata kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang di kawasan Jakarta Selatan Menurut Minola Sebayang, Ruben Onsu maupun Sarwenda sebenarnya sudah sepakat ingin bercerai Hal itu diketahui setelah Sarwenda selaku tergugat tidak pernah hadir saat bersidangan cerai Itu menunjukkan bahwa tergugat Sarwenda patut diduga menyetujui atau sepakat dengan gugatan kami Diketahui Ruben Onsu mengugat cerai Sarwenda ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Juni 2024 Dalam gugatannya dia hanya meminta cerai tanpa menuntut soal hak asu anak dan harta gonogini Sampai sekarang Ruben Onsu masih merahsiakan soal alasan dirinya mengugat cerai Sarwenda Hal tersebut membuat para penggemar penasaran dengan masalah rumah tangga selebritas itu Banyak fans yang tidak menyangka Ruben Onsu memutuskan untuk mengugat cerai Sarwenda Ruben Onsu dan Sarwenda menikah sejak tahun 2013 lalu dikaruniai dua orang anak Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu serta anak angkat veteran Beto Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton